Intro Imam Hanam Merupakan salah seorang imam mazhab yang terkenal Dia menjadi tempat bertanya bagi umat yang membutuhkan solusi atas sebuah permasalahan Seperti yang terjadi pada kisah yang ditulis oleh Abdul Aziz Ashinawi Ada seorang bernama Hasan bin Ziyad Yang menceritakan seorang pria memendam uangnya di suatu tempat Kemudian ia lupa tempatnya Orang tersebut berusaha keras mencarinya tetapi ia tidak menemukannya Cerita Hasan bin Ziyad Orang yang lupa dimana memendam uangnya tersebut lantas menemui Abu Hanifah Atau Imam Hanafi Dan mengatakan dia lupa mengubur uangnya yang sebesar 3.000 dirham Kemudian Imam Hanafi menjawab Ini memang bukan masalah fikir tapi aku akan membantumu kata Imam Hanafi Salatlah malam ini tambah Imam Hanafi memberi saran Orang yang diberi saran Imam Hanafi itu kemudian pulang dan tidur setelah salat isya Kemudian dia bangun di tengah malam dan mengerjakan salat dua rokaat Dan ajaib sebelum selesai salat dia sudah teringat tempat uangnya Dia langsung bergegas menghadap Imam Hanafi Dan memberi tahu dia sudah ingat dimana memendam uangnya Lalu Imam Hanafi mengatakan Aku tahu setan tak akan membiarkanmu salat Untuk itu dia pasti mengingatkanmu pada tempatnya Alangkah baiknya jika kamu meneruskan salatmu untuk mensyukuri nikmat ini Kata Imam Hanafi Salah satu dasar hukum mazhab Hanafi Adalah metode istisan Yakni menganggap sesuatu itu baik dan bermanfaat Ihtisan menjadi referensi utama dalam hukum mazhab Hanafi Suatu ketika Imam Al-Laitz bin Sa'ad menemui Imam Malik dan bertanya kepadanya Saya lihat engkau mengusap keringat dari alis matamu Saya merasa tidak punya apa-apa ketika bersama Abu Hanifah Sesungguhnya ia benar-benar ahli fikih jawab Imam Malik Setelah bertemu dengan Imam Malik Imam Al-Laitz bin Sa'ad kemudian menemui Imam Hanafi Dia menyampaikan ucapan pujian Imam Malik kepadanya Bagus sekali ucapan Imam Malik terhadap Anda Imam Hanafi pun menjawab Demi Allah saya belum pernah melihat orang yang lebih cepat memberikan jawaban Yang benar dan cukup serta sempurna melebihi Imam Malik Hal berbeda jika pertanyaan tentang siapa yang lebih alim antara Imam Hanafi dan Imam Malik Ditujukan kepada Imam Safi'i Untuk diketahui Imam Safi'i merupakan murid Imam Malik Tetapi dia tidak pernah hidup sezaman dengan Imam Hanafi'i Suatu ketika Muhammad bin Hasan murid dari Imam Hanafi'i Pernah menanyai Imam Safi'i Mana yang lebih alim Guruku Imam Hanafi atau gurumu Imam Malik Kamu mau aku berkata jujur Imam Safi'i balik bertanya Ya Jawab Muhammad bin Hasan Siapa yang lebih menguasai Al-Quran Guruku atau gurumu Tanya Muhammad bin Hasan Sudah tentu gurumu Jawab Imam Safi'i Muhammad bin Hasan kembali bertanya Siapa yang lebih menguasai Asunah Guruku atau gurumu Tanya Muhammad bin Hasan Sudah tentu gurumu Jawab Imam Safi'i kembali Siapa lebih menguasai fatwa sahabat Guruku atau gurumu Tanya Muhammad bin Hasan Imam Safi'i kembali menjawab Sudah tentu gurumu Lalu Imam Safi'i mengatakan Yang tersisa tinggal kias Dan kias hanya bisa dilakukan berdasarkan ketiga perkara di atas Jika tidak mengetahuinya Atas dasar apa yang akan melakukan kias Kias menurut ulama usul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran Dan hadisnya Dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas Mereka juga membuat definisi lain Kias adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya Dengan sesuatu yang ada nas hukumnya Karena adanya persamaan ilat Dan untuk hal itu Imam Maliklah pakarnya Imam Ghazali mendifinisikan ilat dengan Sifat berpengaruh terhadap hukum Bukan karena zatnya Melainkan atas perbuatan syarih Wallahualam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!